Halo Tribuners, Anda sudah menyaksikan Global Update. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan seorang Jenderal Rusia lainnya tewas dalam pertempuran. Zelensky tidak menyebutkan nama perwira itu, tetapi seorang penasehat kementerian dalam negeri Ukraina mengatakan bahwa Mayor Jenderal Oleg Mitayev telah dibunuh oleh Batalion Azov yang berhaluan sayap kanan. Oleg Mitayev meninggal pada hari Selasa 15 Maret 2022 dalam penyerbuan kota Pelabuhan Selatan Mariupol menjadikannya Jenderal keempat yang tewas dalam pertempuran itu. Kematian Jenderal keempat ini membuat beberapa orang bertanya mengapa anggota senior militer Rusia begitu dekat dengan garis depan. Analis percaya bahwa sekitar 20 Jenderal memimpin operasi Rusia di Ukraina, yang berarti bahwa jika semua kematian didelaporkan dikonfirmasi, 1 per 5 Jenderal Rusia telah tewas dalam invasi tersebut. Dengan kerugian yang begitu tinggi, beberapa ahli percaya bahwa para Jenderal tidak hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, tetapi Ukraina kemungkinan memang menargetkan perwira tinggi Rusia. Berbicara kepada Wall Street Journal, seseorang di lingkaran dalam Presiden Zelensky mengatakan, Ukraina memiliki tim intelijen militer yang ditugaskan untuk menargetkan kelas perwira Rusia. Menurut MS Konaev, dengan militer Ukraina kalah jumlah, penargetan individu tingkat tinggi bisa menjadi bagian penting dari perang informasi. Analis mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan saluran komunikasi terbuka, yang dapat memberikan petunjuk tentang di mana target tertentu berada. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Ukraina. Sebelumnya, Mayor Jenderal Andrei Kolesnikov dari tentara gabungan ke-29, dikabarkan tewas dalam pertempuran pada 11 Maret menurut sumber resmi Ukraina. Namun, keadaan kematiannya tidak dijelaskan. Kedua, Mayor Jenderal Vitaly Gerasimov, Kepala Staff Tentara Gabungan ke-41 Rusia, tewas pada 7 Maret di luar kota timur Karkiv menurut Kementerian Pertahanan Ukraina. Gerasimov terlibat dalam perang ceknya kedua operasi militer Rusia di Suriah dan dalam pencaplokan Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Berikutnya, Mayor Jenderal Andrei Sokvetsky, seorang wakil komandan di unit yang sama dengan Gerasimov. Dia adalah Jenderal pertama yang dilaporkan tewas. Sokvetsky dilaporkan ditembak oleh penembak Jitu pada 3 Maret. Demikian global update kali ini. Ikuti terus berita terkini lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.